Ketika bayi lahir di dunia, maka hari itu lahirlah ibu dan ayah baru. Dan kini banyak laki-laki yang sudah sadar perannya sebagai seorang ayah asih. Nah kita interview bagaimana langkah-langkah ayah asih ini memperlancar proses menyusui. Ya jadi awalnya ayah asih itu sebenarnya hanya untuk mengkampanyekan dan memberikan dukungan dan informasi pada teman-teman kita sendiri, bapak-bapak untuk mendukung istrinya menyusui. Jadi pada saat itu ada 7-8 orang yang ngumpul di sebuah cafe, diajakin sama teman-teman Aimi. Aimi itu adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kita ngobrolin soal peran ayah dalam mendukung menyusui. Nah pada saat itu sebenarnya nggak kepikiran mau bikin ayah asih. Tapi ada satu teman kita namanya Mas Afik Ponto, waktu itu cerita, eh kalau gitu kita bikin kampanye aja untuk para ayah mendukung istrinya menyusui. Caranya gimana? Caranya dengan menuliskan buku. Jadi waktu itu kita mau bikin buku, cerita tentang pengalaman kita bergelapan ketika mendukung istrinya menyusui. Dan tujuannya sebenarnya adalah untuk bikin asih dan menyusui jadi populer di Indonesia. Kalau mau mendukung ibu menyusui, lo sebenarnya gampang. Cuma nyenengin istri aja. Caranya gimana? Misalnya dengan cari informasi soal asih dan menyusui. Lalu megang anak, gendong anak. Itu kan hal yang mudah buat bapak-bapak gitu. Dan kemudian main sama anak. Udah itu aja. Itu hal yang simple yang bisa dilakukan oleh ayah. Sementara istrinya atau ibunya itu bisa istirahat. Jadi bisa mikirin hal yang lain. Karena ibu-ibu itu begitu istirahat, sebenarnya nggak istirahat juga. Dia mikirin, wah cucian belum kering, wah masak ini, wah itu macam-macam. Jadi kita harapkan sebenarnya ada pembagian tugas di rumah antara bapak dan si ibu. Hampir semua ibu di dunia ingin pasangannya terlibat dalam merawat bayi mereka yang baru lahir. Di Indonesia, 58 persen ibu ingin dibantu menenangkan bayinya pada malam hari. Sementara 63 persen ibu juga ingin dibantu memberikan susu pada malam hari. Untungnya, mayoritas ayah di Indonesia sekitar 92,5 persen mau membantu. Meskipun yang terlibat dalam menjaga anak baru 70 persen. Dan yang mau membantu membersihkan botol serta pompa asih, belum sampai setengahnya sekitar 46,7 persen. Sebenarnya awalnya bukan tiba-tiba tertarik terjun ke dunia asih. Awalnya karena istri mengandung, dia bilang sama saya dia mau asih eksklusif. Dia bilang asih eksklusif itu nanti anak kita menyusui asih saja 6 bulan, nggak makan minum yang lain. Saya sih langsung iya-iya aja kan demi keamanan rumah tangga ya. Terus saya ikutin semua petunjuk-petunjuknya, saya coba belajar, yang ngajarin istri saya juga gitu. Kemudian ya Alhamdulillah berhasil sampai asih eksklusif, sampai 2 tahun bahkan. Tentunya dengan berbagai macam drama yang kita lalui. Intinya adalah ayah bisa hadir, ayah bisa membahagiakan istrinya. Kemudian kalau yang selalu kita bilang adalah bikinnya berdua, ngurusnya berdua bro. Jangan menganggap bahwa tugas menyusui itu hanya tugas istri gitu. Mentang-mentang suami yang kerja, nyari uang segala macam, pokoknya ini udah kasih uangnya, ya urus lah anak kita gitu. Nggak bisa, ayah juga butuh hadir di sana. Karena dengan kehadiran ayah tingkat keberdasan menyusui menurut hasil penelitian itu naik loh. Jika tidak ada dukungan ayah atau kurang dukungan ayahnya, maka intervensi dari susu formula jadi tinggi. Banyak yang ibu-ibu yang mungkin menyerah untuk memberikan hasil dengan segera problema yang mereka hadapi gitu. Jadi ayah itu penting banget untuk hadir. Dikasih selama 4 bulan, terus ke bulan kesananya dikasih susu formula. Ya, yang saya takut sih mungkin kalau ibunya kan makannya sembarangan, takutnya apa mengganggu asinya, gimana. Yang saya tahu sih, mungkin yang saya lihat nih pas ibunya sering makannya sembarangan, jadi anaknya pilek mulu. Jujur beruntung banget sih saya bisa ke program ini dan saya bilang malah waktunya kurang lama ya. Karena banyak banget yang masih harus saya tanyain. Tapi dengan sedikitnya waktu ini kita maksimalkan yang ilmu yang udah saya dapet, nanti akan saya juga sampaikan ke istri. Semoga juga yang anaknya kedua ini bisa maksimal sampai dukungan. Ya, dari mulai kehamilan sampai melahirkan pun saya di sampingnya, saya di sampingnya. Asi itu sebetulnya kuncinya satu ya. Jadi dia harus produksi itu berbanding lurus dengan seberapa banyak dikeluarkan. Jadi sebetulnya makin sering dihisap atau makin sering dihisap dan diperah, makin banyak produksinya. Simpel. Dan stimulan yang paling baik untuk produksi asi adalah hisapan bayi. Karena bedanya hisapan bayi sama perahan alat nih, kalau hisapan bayi itu rangsangan hormon oksitosinnya lebih mantap, kemudian prolaktin juga lebih baik. Karena ada rasa senang, rasa empati ibu pada bayinya, itu semua juga bekerja untuk merangsang hormon-hormon sehingga produksi asi lebih banyak. Ayo para ayah, jadilah ayah asi yang berperan besar dalam menyukseskan pemberian asi eksklusif. Terima kasih telah menonton!